Intro Saudara Polri terus memantau keamanan KTT G20 Pantauan dilakukan secara langsung dari udara Jelang KTT G20 yang akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan Polri memantau sejumlah titik Pantauan dari udara dilakukan Polri Mulai dari Pantai Pandawa, Pantai Melasti hingga ke Uluwatu Selain patroli, sejumlah strategi rencana pengamanan Siap dilakukan di Nusa 2 Bali Kapolri Generalist Yosigit Prabowo mengecek seluruh persenjataan, pasukan, dan alat pengamanan KTT G20 di Pantai Gekernusa 2 Bali Titik ini menjadi posko pengamanan yang paling dekat dengan tempat Kepala Negara Peserta G20 menginap Kapolri menyebut 18.000 personel TNI dan Polri siap melaksanakan pengamanan KTT G20 Serta melakukan antisipasi jika terjadi kerusuhan, bencana, dan ancaman terorisme selama KTT G20 digelar di Dusa 2 Bali Jadi kita cek satu-satu, semuanya dari personel yang dipersiapkan untuk menghadapi apabila ada satu kerusuhan Kemudian ada ekskalasi yang meningkat, semuanya tergelar dengan baik Apabila ada ancaman-ancaman yang terkait dengan masalah bom dan juga kimia radioaktif Jadi kita semua cek satu-satu, peralatan kita sudah siap dari Polri, dari TNI khususnya Semuanya dalam posisi siap melaksanakan tugas Menjelang puncak KTT G20, pengamanan juga terus ditingkatkan di sejumlah lokasi Di ITDC Nusa 2, lokasi berlangsungnya KTT G20 Polisi bersihatan lengkap disiagakan untuk memeriksa setiap orang dan kendaraan yang melintas Termasuk memeriksa polisi yang bertugas Sementara di pintu masuk Bali, yakni di Selat Bali Pol Airut Polres Jemberana meningkatkan intensitas patroli hingga gelaran G20 berakhir Sementara di pelabuhan Gilimanuk yang dijaga lebih dari 200 personel Polri Setiap orang, kendaraan, dan barang bawaan akan diperiksa secara ketat Tim Liputan, Kompas TV